Kartu kuning Bagaimana cara mengatasi istri yang perajuk Bahasa Melayunya melawan Perajuk terlain sama melawan Melayu dari mana ini Saya pula orangnya suka emosi Mohon tunjuk ajarnya Pak Ustadz Perempuan itu Dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok Kalau kau paksa harus lurus dia patah Tapi kalau kau ikut bengkok Kau jadi laki bengkok Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok Yang paling bengkok rusuk yang paling atas Kalau kau paksa harus lurus Tapi kalau kau ikut Maka kau ikut akan jadi bengkok Jadi bagaimana Carilah nenek mama Yang didulukan selangkah Ditinggikan selanting Batangnya tampak bersanda Daunnya tampak benaung Akarnya tampak berselo Tanyalah dia Bagaimana nenek mama Kau kan sudah jadi Berumah tangga Sudah lima ribu jam Macam supir pesawat Sukhoi Bisa kau tolong kami ini Ini biniku ini bukan lain Pencemburunya yang ini Minta sama dia Saya sudah hampir satu bulan lebih menstruasi Kena pakai KB Bolehkah saya melaksanakan solat dalam keadaan belum bersih Perempuan yang haid lebih dari lima belas hari Ingat Lima belas hari Ingat Lima belas hari batas maksimal menstruasi Maaf maaf cakap haid Yang lewat dari lima belas hari Namanya Istihadah Perempuan yang mengalami istihadah Laki-laki perlu tahu Karena laki-laki punya istri Dan istrinya itu perempuan Kecuali istrinya laki-laki LGBT Kalau istri anda mengalami istihadah Maka dia bersucinya setelah masuk waktu Sebelum masuk waktu tak boleh dia bersuci Masuk hari ke tujuh belas Tetap mengalir Maka hari ke lima belas Mandi bersih Mandi bersih Lalu setelah itu tetap juga dia melalir Menetes Mau solat zuhur Tunggu masuk waktu zuhur Allahu akbar Allahu akbar Maka maaf cakap cuci bersih segala macam Pakailah pembalut Langsung solat zuhur Menetes saat solat itu Maafu anhu Dimaafkan Itu hukum bagi perempuan Namanya istihadah Tulis Sudah saya tulis di internet Dulu waktu saya ceramah di hotel Aryaduta Datang ibu-ibu Tolong ustaz tulis tentang istihadah Sudah saya tulis Cara mencarinya Somat Moroko Istihadah Enter Dapat tulisan Share Bagi kawan-kawan Tetap puasa boleh Maaf cakap tetap berhubungan kelamin Karena dia ibarat luka Ibarat luka Cuman luka dia tak di tangan Tapi di tempat yang lain Di rahim Apa hukum sebagai Pinjam uang Gadai SK Ke bank syariah Untuk beli rumah Yang kita pinjam Kita belikan ke rumah Ini akadnya Ini akadnya uang dengan Barang Ini bank syariah Ini Perusahaan rumah Ini properti Ini orangnya Datang kita ke bank syariah Bang syariah Pinjam aku duit Mau beli rumah 300 juta Kata bank syariah Kami tak mau Karena duit Dengan duit Terima harap Bapak untuk apa pak Aku mau beli rumah Biar kami belikan rumah Datang bank syariah Dibelinya rumah Sekarang rumah ini Menjadi milik Bank syariah Nah Bapak mau beli rumah ini Beli secara cicil Maka akadnya Rumah dengan Uang Tidak riba Disitu letak bedanya Dengan konvensional Konvensional Uang dengan uang Sedangkan dengan Bank syariah Uang dengan barang Orang yang tak faham Ah sama aja tuh Disitulah beda akad Dalam Islam itu beda akad Nikah gitu juga Orang non muslim Sama orang islam Sama nikahnya Apa bedanya Dimana letaknya Akadnya itu Aku nikah dengan Maha sebentuk cincin emas Tunai Di akad itulah bedanya Yang lainnya sama Ten 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 Di akad itu bedanya Ustaz ada sebuah Toko kafe Terkenal Pemiliknya Pernah mengatakan Bahwa mendukung LGBT Starbuck Apa malu-malu Nyebutnya Starbuck Dan sebagian Keuntungan Dipakai untuk LGBT Bagaimana hukumnya Membeli kopi disitu Mendukung LGBT lah Nanti di akhirat Nampak sumbangannya Untuk LGBT Ditanya malaikat LGBT Kenapa kalian besar Karena ada sumbangan Siapa yang menyumbangnya Eh itu yang disurga Tarik balik Obok-obok balik Ustaz neraka Kira-kira menyumbang Ke Starbuck Macam tak ada aja Kopi yang lain Kopi sedi kalang Beserak-serak Kenapa mesti Kopi Starbuck itu Diminum Orang ini zaman sekarang Kan gaya-gaya aja Dia pun tak berulah Suka minum kopi Cuman duduk disitu Wah update status Sudah duduk di Starbuck Pahit juga Sama pahit Apa hukumnya Kalau dibuat Skripsi bohong Tipu Siapa yang menipu Bukan umat kami Yang curang Dia akan memikul Kecurangannya Nanti hari Kiamat Yang curang zakat Dalam hadis Memikul kambing Curang zakat Memikul ontar Tapi yang memalukan Mikul skripsi Masih keren lagi Yang mikul Kijang inopa Plat merah Ada yang lebih parah lagi Mikul bakwan Ada lagi yang mikul Salah lawak Makan dua Bayaci Dia akan membawa Kecurangannya hari Kiamat Memalukan Terlalu Apa hukum orang Mengelola zakat Gaji pegawai bank Yang uangnya disalurkan Buat umat banyak Pegawai bank Haram Duit haram Tak bisa disedekahkan Dia tak menerima Kecuali yang suci-suci saja Bapak ibu Yang menabung Di bank konvensional Keluar bunganya Bunganya itu Diserahkan Ke pakir miskin Niatnya bukan Niat sodakoh Niatnya Mengembalikan Uang umat Kepada umat Bukan niat sodakoh Dapat pahala kami Dapat Pahala apa Pahala sabar Tak menggunakan Duit haram Begitu Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi Dalam bukunya Fatawa Muasirah Fatwa kontemporer Sudah dicetak oleh Gemak Insani Press GIP Jakarta Kalau ada orang Laki-laki Sudah pantas menikah Tapi dia masih ingin Mengumrohkan ibunya Membeli rumah Mana seharusnya Didulukan Menikah Menaikkan umroh Ibu kandung Atau mempunyai rumah Mohon untuk penjelasannya Pak Ustadz Terima kasih Ustadz Doa saya bisa menikah Tahun depan ya Pak Ustadz Siapa yang mampu Yang tak mampu Nanti saja Rumah Kebutuhan pokok Nikah Kebutuhan standar Kalau tidak Meniti Ailiu Lama-lama Meniti Aimatu Maka Diantara kamu Sanggup menikah Falyatazawaj Menikahlah Fainnahu Agaddu Lilbasar Menjaga Mata Wa Ahsanu Lilfars Menjaga Kemaluan Duit 20 juta Berangkat Umroh 20 Mau Pergi Menikah Meminang 20 juga Mana yang Didulukan ini 20 Berangkatkan Umroh Atau 20 menikah Kalau kau Menikah Kau pakir Allah akan Mencukupkan Engkau Tak bisa Difukum Jarena Generalisir Kau Adik beradik Berapa orang Saya adik beradik 9 pak ustaz Kau nikah Abang-abang yang lain Itu iuran Nanti setelah kau Menikah Rezeki datang Kau merangkatkan Umroh Kalau kau Merangkat Umroh Tapi kau Tetap juga Pacaran Melakukan Perbuatan Tak baik Fasik Allah tak berikan Hidayah Kepada orang Yang Fasik Berwakti Pada orang Tua Itu Baik Tapi Menikah Menolak Mudarat Kalau Bercumpa Antara Manfaat Dengan Mudarat Mana Didulukan Menolak Mudarat Lebih Didulukan Daripada Mengambil Manfaat Pergi Undangan Baik Tapi Di tempat Ada Penyanyi Pakai Rok Setengah Tiang Mudarat Mana Didulukan Datang Ke undangan Atau Tak Datang Menolak Mudarat Makanya Saya Sampai Ati Pak ustaz Ya Tak Datang Anak Kami Nikah Kemarin Saya Datang Kenapa Tak Masuk Saya Baru Di Pintu Gerbang Sambutnya Jatuh Bangun Aku Mendengar Apa Hukumnya Setelah Kita Baca Beberapa Ayat Mengakhiri Dengan Sadaqallah Al-Azim Ada Bukunya Di rumah Satu Buku Saya Kalau Cukup Waktu Mau Saya Buat Budah Buku Tiap Minggu Budah Buku Tentang Masalah Bismillah Budah Buku Tentang Masalah Sadaqallah Satu Buku Ditulis Ulama Mestri Tentang Disyariatkan Sadaqallah Selesai Baca Quran Diantara Dalilnya Telah Sempurnalah Kalimat Tuhanmu Yang Maha Benar Sadaqah Sadaqah Maka Setelah Itu Kita Katakan Maha Benar Allah Sadaqallah Al-Azim Baik Bukan Bidnah Bukunya Ada di rumah Apa Apa hukumnya Jika kita Depositor Di bank Sariah Sementara Depositor Hukumnya Riba Di bank Sariah Namanya Bukan Depositor Tapi Namanya Kalau Sekedar Titip Saja Tak Bertambah Namanya Wadiah Tapi Kalau Mau Dia Bertambah Namanya Mudarabah Bagi hasil Kalau Untuk Permodalan Namanya Murabah Maka Pelajari Baik-baik Ustaz Hasbullah Sudah Balik Dua Tahun Sudah Besar Itulah Pakar Ekonomi Islam Kita Untuk Masalah Fatwa Kontemporer Dr. Mardi Mohd Saleh Untuk Masalah Ekonomi Islam Ustaz Hasbullah Nanti Buatkan Minta Satu Khusus Bank Syariah Menurut Teori Dan Praktek Buat Dua Satu Ustaz Hasbullah Yang Satu Lagi Namanya Ini Tolong Panitia Yang Suka Buat Tablik Akbar Di Masjid Masing-masing Buat Bank Syariah Antara Teori Dan Praktek Gabungkan Antara Dua Ustaz Hasbullah LCMA Yang Satu Lagi Ustaz Noki Sapriyadi LCMA Kakak Kelas Saya Sekarang Praktisi Di Bank Syariah Riau Kepri Kami Selalu Di Panel Berdua Kalau Ke Kepri Beliau Di Sini Dikanter Bang Riau Kepri Apa Dalilnya Sepuluh Muharram Kita Dianjurkan Memperbanyak Sedekah Kepada Anak Yatim Hadis Ulama Lazar Sedang Menulis Disyair Kemana-mana Bulan Muharram Bulan Sedekah Tapi Kenapa Orang Tak Mau Pertama Pelit Yang Kedua Jahil Yang Ketiga Tak Mau Pakai Hadis No'im Tiga Orang Yang Tak Mau Sedekah Di Sepuluh Muharram Pertama Pelit Yang Kedua Jahil Yang Ketiga Tak Mau Pakai Hadis No'im Sudah Kita Jelaskan Dari Tadi Ulama Sepakat Kata Imam Nawawi Boleh Mengamalkan Hadis No'im Tentang Fadah Al-A'amal Bersedekah Di Bulan Sepuluh Muharram Bagus Apa Kira-kira Hukumnya Di Saat Kita Terimpak Untuk Pembangunan Masjid Yang Awalnya Kita Mau Berimpak Sejuta Karena Melihat Ada Lagi Di Atas Kita Jumlahnya Sehingga Kita Ingin Menambah Lagi Menjadi Dua Juta Karena Ingin Di Atas Orang Lain Wama Umiru Illa Liyabudullaha Mukhlisin Karena Allah Ada Pun Karena Supaya Nama Kita Naik Rating Ke Atas Allazhinahum Yura'un Wayamna'un Al-Ma'un Saya Macam Ceramah Ustaz Kemarin Tak Mau Nama Saya Buat Nama Saya Di Bawah Yang Tulis Nama Saya Hamba Allah Bapak Nasi Berapa 10 Ribu Apa Hukum Dalam Salat Sunat Memegang Buka Quran Sedangkan Setahu Saya Kita Disuruh Untuk Mengerjakan Salat Saya Merasa Terganggu Dengan Gerakan Makmum Yang Megang Quran Kecil Bahkan Ada Yang Menggunakan HP Apa Hukumnya Menengok Mushab Boleh Ada Namanya Zekwan Zekwan Jadi Imam Menengok Mushab Itu dalil Boleh Menengok Mushab Menjadi Makmumnya Aisyah Yang Menengok Quran Itu Namanya Zekwan Mawla Aisyah Sudah Saya Tulis Di Buku 30 Fatwa Seputar Ramadhan Kenapa Ustaz Bahas Di Ramadhan Karena Di Ramadhan Banyak Orang Buka Mushab Saya Tak Nyaman Dekat Dia Pindah Tempat Lain Bukan Kecil Masjid Mushab Uang Dengan Uang Riba Uang Dengan Barang Tak Riba Kalau Saya Beli Motor Kedialer Kredit Kan Tidak Paham Ini Saya Tunjukkan Ini Dialer Ini Dialer Ini Nt Mau Beli Motor Ini Lising Dialer Aku Mau Beli Motor Mana Uang Cash Kata Dia Tak Ada Apa Yang Dialer Mau Dia Ngasih Motor Mana Dia Mau Telepon Lising Lising Bisa Datang Ntar Kasih Ini Maka Dialer Tak Mau Rugi Motor Dia Motor Dia Ini Dia Mau Bayar Cash Akhirnya Kita Minjam Duit Ke Leasing Maka Kita Tetap Bayar Leasing Uang Dengan Uang Kakak Saya Mau Mengumrahkan Orang Tua Tapi Dia Minjam Uang Ke Bank Koperasi Yang Pasti Ada Bunganya Kira-kira Diriduai Allah Atau Tidak Pak Ustaz Sampai Ketanah Suci Menangislah Emak Ini Di Pintu Ka'bah Apa Kata Malaikat Kau Tak Dapat Haji Mabrur Kau Tak Dapat Umrah Makbulah Zaduka Haram Karena Kau Berangkat Dengan Uang Haram Kita Sudah Menipu Mak Kita Menipu Dengan Ibadah Palsu Bukan Alamat Palsu Umrah Palsu Dua Kali Kena tipu Ketama Ditipu Oleh Anak Kedua Ditipu Oleh Fostrafel Kertas Terakhir Waktu Ayah Saya Sakit Sampai Sekarat Sampai Meninggal Kami Selalu Merobat Kedukun Tapi Ayah Saya Tak Sembuh Juga Sampai Dia Meninggal Sementara Sekarang Ini Rupanya Dukun Itu Syirik Sekarang Saya Baru Tahu Jadi Apakah Ayah Saya Masti Syirik Mudah Tidak Karena Yang Berdukun Kan Bukan Ayah Kalian Kalian Yang Bawanya Kedukun Dia Pun Tak Tahu Orang Yang Sudah Meninggal Sebutlah Yang Baik Baiknya Saja Jangan Sebut Buruk Buruk Jangan Jangan Ayah Kita Dulu Satu Mudah Mudahan Ayah Asal Sebut Allah Mawfirlahu Warham Jangan Sebut Buruk Buruk Lalu Bagaimana Dengan Kami Pak Ustaz Tawbat Nasuhah Ada Orang Yang Silap Salah Berdosa Mandi Tawbat Balik Dari Sini Mandi Yang Dulu Bahasa Pak Ustaz Tergantung Kalau dia salto Kepalo Dulu Setelah Mandi Bersih Sembayang Sunat Tawbat Usalli Sunat Tawbat Rukat Setelah Itu Banyak Beristighfar Astagfirullah 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 Lazim Katanya Syirik Tak ada Tawbatnya Pak Ustaz Abu Bakar Siddiq Masuk Islam Umurnya 38 Tahun Karena Jarak Dia Dengan Nabi 2 Tahun Nabi Dapat Wahyu Umur 40 Tahun Abu Bakar 38 Tahun Selama 38 Tahun Itu Dia Pernah Menyembah Latak Ustaz Manat Hubal Jibti Tawud Nah Umar Bin Ratab Masuk Islam Umur 27 Tahun Usman Bin Affan Masuk Islam Umur 35 Tahun Khadijah Masuk Islam Umur 55 Tahun Mereka Mereka Pernah Bergelimang Dengan Latak Ustaz Tawab Diterima Allah Lalu Yang Maknanya Taw Tak Diterima Allah Itu Mana Begitu Dia Habis Datang Ke Dukun Ayy Mbah Dukun Tolonglah Aku Biar Sebaik Cepat Nikah Bagaimana Kata Dukun Kau Kumpulkan Bunga Segala Bunga Kau Beli Di Pasar Bawah Lalu Nanti Kau Blender Habis Kau Sedot Nanti Muka Kau Akan Bunga Bunga Begitu Diminum Juz Bunga Tadi Merah Muka Tadi Kena Infeksi Mati Naraka Jahat 6 Tempat Karena Tak Sempat Bertobat Ada Pun Yang Sempat Bertobat Maka Diterima Allah Subh'ana Ta'ala Al-Hazih Niyah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm D-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Idin Assirat Al-Mustakim Assirat Al-Lazine An-Amt Al-Alamin Ghayr Al-Maghdub Al-Alamin Wala Al-Dhalin Amin La Tada'alana Zamban Illa Ghafartah Segala dosa kami Ampunkan Ya Allah Wala Ayyban Illa Satartah Segala Ayyb Cacat kami Tutupilah Ya Allah Wala Musafiran Illa Wasaltah Yang Musafir Sampaikan Ketujuannya Ya Allah Wala Aziban Illa Zawajtah Yang Akan Menikah Mudahkan Urusan Pernikahannya Berikan Jodoh Yang Salih Dan Sali'ah Ya Allah Wala Mumtahinan Illa Najahtah Yang Sedang Ujian Mencari Kerja Universitas Tinggikan Nilainya Luluskan Supaya Bisa Keluar Dari Ribah Ya Allah Yang Yang Sedang Kau Uji Dengan Penyakit Angkat Penyakitnya Sehatkan Untuk Sampai Mati Istiqamah Ya Allah Yang Meninggal Dunia Curahkan Rahmat Kasih Sayang Berikanlah Ampunan Berikan Rahmat Ya Allah Rabbana Hablana Minas Salihin Berikan Pada Kami Anak Yang Salih Dan Salih Rabbana Hablana Min Ladun Kathurriyatan Tayyibah Berikan Keturunan Yang Baik Baik Rabbana Hablana Min Azwajina Dhurriyatina Kurata Ayun Jadikan Pasangan Hidup Dan Anak Kami Orang Orang Yang Sejuk Dipandang Mata Dan Menenangkan Hati Kami Ya Allah Allah Maktim Lana Bi Husnil Ampunkan Guru-guru Kami Ya Allah Ustaz Ustaz Kami Ya Allah Semua Yang Hadir Di Majlis Ini Keluar Dari Majlis Dalam Keadaan Bersih Dari Silap Dan Salah Ya Allah Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Tawak Nada Ban Nar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahabi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alameen Taqabbal Allah Minkum Mina Wa Minkum Taqabbal Ya Kareem Mohon Maha Banyak Silap Salah Kareem Kareem Kareem